Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Tahun-tahun hidup manusia akan berakhir. Dan itu suatu kepastian saudara, suatu kepastian. Saya tidak mengajak saudara berpikir tragis. Tetapi saya mengajak saudara berpikir realistis. Dan realitanya memang tragis saudara. Realitanya memang tragis. Suatu hari nanti tahun hidup manusia akan berakhir. Tidak ada lagi yang disebut hari ini. Apalagi tahun ini. Saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini dengan serius. Karena realitas itu atau fakta itu pasti kita temui, kita jumpai. Kalau bukan Tuhan yang datang mengakhiri sejarah dunia. Kitanya yang meninggal dunia. Dan itu akhir jaman kita pribadi. Manusia harus menghadapi realitas ini. Jadi sebelum hari gelap. Sebelum tidak ada kesempatan. Untuk mendandani diri dan mempersiapkan diri. Ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kita harus serius. Benar-benar serius. Memikirkan, mempertimbangkan. Bagaimana keadaan kita. Di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Hampir semua orang menghindari renungan ini. Saudara. Hampir semua orang. Sedikit sekali orang yang merenungkan realitas adanya ujung dari kehidupan ini. Ujung sejarah dunia secara global. Dan ujung sejarah hidup kita masing-masing. Saya merenungkan dalam beberapa kesempatan. Bagaimana Allah yang maha tahu. Memahami, mengerti, mengetahui realitas tersebut. Seakan-akan saya mendengar suara di dalam hati saya. Seakan-akan. Kalau kamu mengerti betapa dasyatnya keadaan manusia di ujung sejarah hidupnya. Kamu tidak akan memberi ruangan untuk memikirkan hal yang lain sekarang ini. Kedasyatan dari ujung atau akhir kehidupan manusia. Itu dasyat saudara. Dan pemasmur di masmur pasal 73. Mengatakan kedasyatan itu. Tetapi banyak orang tidak memahami. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Saya kira sebagian kecil saudara yang sungguh-sungguh mau merenungkan hal ini saudara. Allah yang maha tahu. Allah tahu keadaan tersebut. Sungguh. Sungguh. Saya tidak mengarang. Saya mencoba melihat hal tersebut dari kaca mata Tuhan. Dan saudara saja untuk merenungkan atau memikirkan hal ini. Seakan-akan kita memiliki kaca mata Tuhan dan melihat perjalanan sejarah kehidupan manusia yang ada endingnya tersebut. Dan betapa dasyatnya itu. Kalau sudah ada di ending saudaraku. Semua yang terjadi tidak ada artinya saudaraku. Tidak ada arti. Coba saudara renungkan. Kalau seorang penguasa berkuasa selama. Oke lah. 50 tahun. Sebagai penguasa yang ditakuti. Dihormati. Tapi di ujung akhir hidupnya masuk penjara. Dalam satu hari di penjara. Kenangan 50 tahun yang indah bagaimanapun lenyap saudara. Renungkan itu. Satu hari di penjara. Yang tentu akan dijalani di tahun-tahun di hari dan bulan tahun-tahun yang panjang. Baru satu hari. Kenangan 50 tahun lenyap saudara. Itu penjara. Penjara dunia saudara. Yang kalau bisa punya pendekatan dengan penguasa setempat. Penjara bisa menjadi hotel kecil. Bisa membawa masuk kulkas AC. Alat-alat elektronik. Menjadi hotel di dalam penjara. Atau nanti sesekali keluar dari penjara. Izin sakitlah itulah. Di penjara satu hari. Kenangan 50 tahun yang indah bagaimanapun lenyap. Apalagi ketika manusia terpisah dari hadirat Allah. Sementara itu melihat kemuliaan Allah yang tiada tarah. Sementara itu melihat keindahan sorga yang luar biasa. Bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus berkata ratap dan kertak gigi. Penyesalan dan kemarahan saudaraku. Coba seakan-akan kita dengan kacamata Tuhan melihat hal itu. Betapa Tuhan ingin kita sadar saudaraku. Sehingga kita mengisi hari hidup kita sekarang ini dengan sungguh-sungguh. Mengisi hari hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Supaya kita bisa meletakkan seluruh pengharapan kita pada kebahagiaan abadi nanti di langit baru, bumi baru. Saya mengutip ucapan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Saya mulai dari ayat yang ke-6. 2 Timotius 4 dari ayat yang ke-6. Dan stresingnya pada ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dari persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Kalimat terakhir ini. Perhatikan. Bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Dari seratus orang Kristen. Belum tentu. Satu merindukan kedatangan Tuhan. Belum tentu. Dari seratus orang Kristen. Belum tentu ada satu. Yang merindukan kedatangan kedatangan Tuhan. Dari seribu orang. Belum tentu ada dua. Yang merindukan kedatangan Tuhan. Satu mungkin. Mungkin juga tidak. Saya mengajak semua kita berpikir realistis dan jujur. Saya mengemukakan ini tentu. Bukan sekedar raduga asumsi. Yang tidak berdasar. Puluhan-puluhan tahun. Saya bergaul dengan jemaat. Saya hidup di tengah-tengah jemaat. Di tengah para pendeta. Di tengah para dosen sekolah tinggi teologi. Dan mahasiswanya. Jadi apa yang sekemukakan. Tentu memiliki. Landasan berdasarkan. Fakta empiris. Pengalaman. Hampir tidak ada. Sedikit sekali orang yang merindukan kedatangannya. Lagu-lagu yang saya karang yang memuat kalimat merindukan kedatangan Tuhan. Sering menjadi ancaman bagi saya. Ketika kali-ketika kalimat itu diucapkan. Ada seperti bumerang yang terarah kepada saya saudaraku. Apakah benar yang saya tulis dan saya nyanyikan itu benar-benar adalah suara hati saya. Kalau tidak itu munafik. Pura-pura saudaraku. Coba A. Seperti lagu. Bilakah ku pandang wajah. Di dalam kemuliaan Bapak Surgawi. Rinduku hausku. Akan dirimu. Bilakah ku disana selamanya. Bilakah usai pelayananku. Kau janjikan, kau janjikan langit baru. Dan bumi yang baru. Dimana tiada air mata. Buka cita. Aliran air kehidupan. Mengalir dari tatamu. Keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusku. Sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku. Bilakah ku diam disana. Karena memang saya seorang penyair saudara. Dari muda penyair. Saya punya kumpulan sajak yang entah dimana sekarang. Saya tulis. Lagu-lagu saya juga menunjukkan kemampuan saya membuat syair. Jadi tidaklah sulit menulis ini. Tetapi menyanyikan lagu seperti ini. Ada semacam bumerang yang menuju ke arah saya. Kerinduan akan Tuhan adalah kerinduan fantasi. Kerindu ku hausku fantasi. Belum sungguh-sungguh. Kita tidak bermaksud mengkhianati Tuhan. Tetapi kita menghiasi hidup kita dengan kekristenan semu. Gadungan. Bersyukur Tuhan garap kita. Tuhan proses. Sehingga kita bisa. Makin hari. Makin bisa memenuhi hal ini. Walaupun sekarang belum sempurna. Satu pelajaran mahal yang saya dapat. Sudara perhatikan. Dan ini inti pemberitaan firman. Pada kesempatan ini. Ini yang harus saya sampaikan. Dan Bapak Ibu ingat kalimat ini. Ini tema utama mutbah sore malam ini. Kalau kita tidak menderita bagi Tuhan. Penderitaan bagi Tuhan. Yang pertama penderitaan. Menyangkal diri untuk hidup suci. Penderitaan kedua. Penderitaan menjadi anggur. Tercurah roti terpecah. Dimana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Sampai sakit. Ini salib. Kalau kita tidak mengalami penderitaan. Kita tidak akan merindukan kedatangan Tuhan. Sudara mendengar tulisan Paulus yang saya baca tadi. Dia mencurahkan darahnya. Dia memasuki dan menyelesaikan pertandingan. Ini semua perjuangan. Pertanyaannya apakah saudara memiliki perjuangan ini. Saya mendengar beberapa orang yang berkata. Wah saya pilih pak dijemput Tuhan. Saya pilih meninggal dunia. Dalam hati saya saudara. Hanya saya tidak kemukakan. Kamu tidak layak menjemput Tuhan. Kamu tidak layak dijemput Tuhan juga. Kalau engkau tidak berjuang untuk mencapai kesucian hidup dan proses pendewasaan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga bisa dipercayai pekerjaan Tuhan. Dan bisa memikul salib atau menjadi anggur yang tercurah roti terpecah. Tidak layak saudara. Coba saya enak. Lagu ini sekarang waktu saya masih muda saudara. Muda sekali. Saya masih sangat muda. Lagu ini lagu zaman Frankie and Jane. Ingat ya. Lagu Frankie and Jane dulu. Ini yang muda-muda tidak tahu. Lagu ya zaman kita masih muda. Saya masih muda. Waktu itu saudara. Saya sudah melayani Tuhan. Keadaan saya susah sekali. Saya bukan hanya miskin tapi sangat miskin. Tetapi Tuhan membawa saya kepada pengabdian pelayanan. Tidak digaji. Kadang-kadang seharian tidak makan sampai sore. Naik bus harus numpang. Jadi ada keputusasaan. Masa depan tidak jelas. Saya beli pakaian-pakaian bekas. Sepatu bekas. Di tanah abang. Di turunan tanah abang itu. Maka sangat miskin saudara. Saya bisa mengerti dalam kondisi seperti itu. Merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan. Saya tidak tahu bahwa saya masih belum betul-betul dewasa. Masih harus diproses. Perjuangan saya juga belum selesai. Tetapi dalam kondisi itu saya merasa bahwa saya sudah layak untuk masuk surga. Maka saya tulis lagu ini. Ini adalah kisah sebuah perjalanan. Ke negeri yang indah yang dijanjikan. Lewati lembah gersangnya padamu. Oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Sebentar saudara. Kalau waktu itu saya pelayanan saudara. Se ingat saya. Saya sungguh-sungguh. Saya ingat saya. Saya sungguh-sungguh. Entah bagaimana. Saya mencintai anak-anak sekolah minggu. Saya bersukur ke pemuda-pemuda. Saya cinta jemaat. Sungguh. Hati saya masih bersih. Justru kotor ketika saya mulai di Jakarta. Jadi pendeta. Saya khawatir di mana-mana. Uang saya banyak. Justru kotor. Jadi saya memulai pelayanan itu bersih rasanya. Belum tercemari saudara. Di daerah yang terpencil di Tambun. Masuk ke dalam di Sarawakalong. Kalau saya mau naik bus numpang itu. Bukan saya mau pergi kemana-mana. Pergi pelayanan. Pelayanan. Masihkah jauh. Masihkah jauh. Misiknya. Misiknya. Hati semakin rindu. Sampai kesana. Musafir itu. Musafir itu. Musafir itu. Musafir itu. Kau dan aku. Terpanggil dalam kemuliaannya. Janji. 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 Tuhan ku. Bawa ku. Ke sana. Di belakang. Lagi. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Waktu itu. Kalau nyanyi lagu ini. Saya menangis terseduh-seduh. Saya menangis terseduh-seduh. Tidak selalu. Tapi sering saya menangis terseduh-seduh. Musafir itu. Kau dan aku. Terpanggil dalam kemuliaannya. Sampai kalimat ini kadang. Saya susah meneruskan. Janji. Tuhan ku. Bawa ku. Kesana. Di belakang. Langi. Biru. Perjalanan hidup saya membuat saya menjadi. Sarjana. Magister. Doktor. Menjadi pembicara. Uang saya banyak. Saya tidak merindukan setuhan lagi. Saya tidak ingin pulang ke surga. Saya nyaman di bumi ini. Saya terhormat. Saya punya posisi. Saya lupa. Rumah saya. Saya tidak mengarang cerita saudara. Saya memberi kesaksian perjalanan dari seorang pelayan Tuhan. yang jatuh bangun. Saya bisa menyimpulkan. Mengapa kita tidak merindukan Tuhan. Bukan kata orang. Tetapi apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan yang saya cocokkan dalam hidup saya. Kalau kita tidak bergumul sungguh-sungguh mencapai kesucian hidup. Dan tidak berani mempertaruhkan harta nyawa kita. Sampai kita tidak punya apa-apa. Kita tidak akan merindukan Tuhan. Jadi selama masih ada yang kita mau nikmati di dunia ini. Kita pasti tidak akan merindukan Tuhan. Dalam doa. Saya jarang menyanyikan lagu ini. Tapi tadi siang waktu saya berdoa saya nyanyi lagu ini. Jauh. Jauh. Jauh di sana rumah Bapakku. Jauh kasih. Tuhan mencari. Jauh. 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 Jauh Bapakku. Jauh. Jauh. Tuhan mencari. Jauh. 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 Bermain Negeri yang Bermain Semua Saleh Tiada Yang ku nanti lagi Amin Amin Tiada Yang ku nanti lagi Apapun Di bumi ini Rindu hatiku Pulang Kesana Di sisa Hari-hariku Berbuah Buah bagimu Tanda Cinta dan Kelintuanku Saudaraku sekalian Kalau kita tidak sungguh-sungguh Membangun kesucian hidup Atau tepatnya Kedewasaan rohani Untuk Serupa dengan Yesus Kita tidak akan Dipercayai Untuk memikul salib Kita tidak Pernah bisa menjadi Anggur Yang tercurah Dan roti Yang terpecah Saya harap Saudara mendengarkan Kutbah saya Di youtube Kutbah saya Tadi jam 11 Meninggalkan diri Meninggalkan diri Bagaimana menjadi Manusia baru Yang Parameter Indikatornya Bukan sekedar Mulai rajin ke kerja Atau menjadi Full timer Atau menjadi Pendeta Tapi betul-betul Menjadi manusia roh Menjadi Man of God Manusia Allah Saudara Dan ini perlu Perjuangan Meninggalkan diri Itu menyakitkan Saudara Menyakitkan Tidak bisa Saya ulangi Kutbah ini Tapi mungkin Kalau Tuhan Gendaki Lain waktu Akan saya Lengkapi Sakit Meninggalkan diri Sendiri Ini sakit Tapi harus Ditinggalkan Karena kita Tidak bisa Masuk kerajaan Surga Dengan Keadaan Masih menjadi Manusia Daging Harus menjadi Manusia rohani Ini perjuangan Saudara Sampai Tuhan Mempercayakan Kita Pelayanan Sampai kita Bisa menjadi Anggur yang Tercurah Roti yang Terpecah Jadi bukan Sekedar Memberi uang Untuk gereja Atau kita Menjadi Full timer Bukan Benar-benar Menjadi Manusia Baru Saya tidak Bisa Menjelaskan Dalam Waktu singkat Tetapi Intinya Adalah Menjadi Manusia Baru Menjadi Manusia Roh Makin Serupa Dengan Yesus Sempurna Seperti Bapak Baru Bisa Menjadi Anggur Tercurah Roti Terpecah Baru Bisa Menderita Bersama Dengan Tuhan Penderitaan Itulah Yang Membuat Kita Sungguh Sungguh Memimpikan Kerajaan Surga Kita 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 Tidak Tidak Mungkin Bahagia Di Dunia Ini Dalam Arti Sempurna Saudara Kalaupun Kita Memiliki Rumah Mobil Fasilitas Kita Tidak Bahagia Melihat Orang Menderita Jadi Kita Harus Benar-benar Berjuang Untuk Mencapai Kesempurnaan Seperti Bapak Atau Serupa Dengan Yesus Sehingga Kita Bisa Dipercayai Menjadi Anggur Yang Tercurah Roti Yang Terpecah Tenaga Pikiran Perasaan Uang Harta Kita Menjadi Bernilai Menjadi Benar-benar Bernilai Ketika Kita Gunakan Untuk Pelayanan Tetapi Kalau Karakter Kita Belum Diubah Belum Jadi Manusia Baru Mohibat Apapun Pengorbanan Belum Berkenan Di Adapan Allah Tepuk Tangan Dulu Jadi Intinya Bukan Karena Disahkan Oleh Sinode Jadi Pendeta Atau Lulus Sekolah Tinggi Teologi Tapi Proses Penyalipan Daging Setiap Hari Sampai Kita Bisa Sepikiran Dan Seperasaan Dengan Allah Katakan Amin Kalau Kita Bisa Sepikiran Seperasaan Dengan Allah Barulah Saudara Secara Natural Alami Saudara Menjadi Anggur Tercurah Roti Terpecah Tidak Usah Diminta Dituntut Anda Sudah Punya Irama Bagaimana Bagaimana Menjadi Anggur Tercurah Roti Terpecah Saudara Baru Tidak Mengharapkan Apapun Kebahagiaan Dari Dunia Ini Dan Tuhan Akan Memberikan Saudara Anugerah Salib Salib Itu Anugerah Paulus Berkata Kita Mendapat Anugerah Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Tuhan Tapi Juga Menderita Untuk Dia Saya Ulangi Lagi Saya harap Saudara Mengerti Bukan Karena Anda Cakap Kutbah Punya Uang Lalu Sudara Jadi Full Timer Bukan Penyangkalan Diri Dulu Mematikan Kedagingan Menjadi Manusia Roh Dulu Sepikiran Seperasa Dengan Abah Amin Mengerti Saudara Otomatis Memiliki Irama Hidup Seperti Anggur Tercurah Roti Terpecah Apapun Yang Kau Miliki Pikiran Perasaan Tenaga Harta Apapun Yang Sudara Miliki Sudara Persembahkan Baru Bisa Menyenangkan Tuhan Dan Tuhan Akan Memberikan Surah Anugerah Yaitu Penderitaan Anda Pasti Punya Tempat Dimana Sudara Berjuang Untuk Pekerjaan Tuhan Tanpa Upah Tanpa Imbalan Manusia Dan Ketika Sudara Sungguh Sungguh Ada Dalam Keadaan Seperti Ini Baru Sudara Bisa Merindukan Kedatangannya Kalau Tidak Bohong Anda Mau Nyaman Di Dunia Tidak Menderita Loh Tuhan Datang Jemput Anda Masuk Surga Bohong Halo Amin Di Dunia Hidup Suka-suka Tidak Menyangkal Diri Tidak Mengabdi Kepada Tuhan Tidak Menderita Lalu Berkata Tuhan Datanglah Jemput Aku Pelesir Kali Paham Saudara Mengapa Sedikit Sekali Orang Yang Menantikan Kedatangan Tuhan Karena Sedikit Sekali Orang Yang Menyangkal Dagingnya Sedikit Sekali Orang Yang Serius Mematikan Dagingnya Mematikan Daging Menjadi Manusia Roh Yang Serupa Dengan Yesus Yang Secara Otomatis Secara Alami Menjadi Anggur Tercurah Roti Terpecah Tanpa Dituntut Dia Akan Berkata Apa Yang Aku Harus Buat Untukmu Bapak Tuhan Taruh Perasaannya Dalam Pikiran Kita Kita Punya Mata Adalah Mata Tuhan Hati Kita Hati Tuhan Dan Apapun Yang Kita Lakukan Pasti Dengan Motif Yang Benar Sampai Kita Menderita Mengalami Satu Penderitaan Untuk Pekerjaannya Dan Jika Demikian Baru Kita Merindukan Kedatangannya Selama Masih Ada Yang Kita Menikmati Di Dunia Kita Tidak Akan Merindukan Tuhan Saudara Bukan Tidak Boleh Anda Wisata Makan Dengan Keluarga Boleh Tapi Itu Bukan Sesuatu Yang Sudah Harapkan Yang Membahagiakan Hidup Saudara Kalau Dulu Saya Berkata Kita Tinggalkan Dunia Ayo Kita Mencari Tuhan Ada Saja Orang Berkata Ya Enak Payrah Sudah Kaya Sudah Punya Anak Punya Istri Sudah Nikmati Kita Yang Belum Kamu Salah Justru Yang Sudah Menikmati Akan Terikat Makan Sulit Keluar Kamu Jangan Kampungan Biasa Saja Nak Punya Mobil Rumah Itu Biasa Saja Kalau Kamu Sudah Punya Begitu Saja Karena Kamu Belum Punya Kamu Merasa Waduh Indahnya Kamu Dibohongin Setan Dan Yang Paling Menipu Kita Itu Uang Atau Harta Jadi Ketika Kita Punya 10 Mau 20 Setelah Punya 20 Mau 50 Setelah Punya 50 Ada Gairah Punya 100 Setelah Punya 100 Mau Punya 200 Setelah Punya 200 Mikir Mau Beli Apa Beli Apa Padahal Setelah Anda Beli Anda Belum Pake Setahun Anda Pake Dua Minggu Udah Bosan Percaya Itu Sudah Saya Lihat Dalam Kehidupan Orang Dan Diri Saya Makanya Sekarang Kita Mau Berlapu Di Dalam Kebenaran Kenapa Sedikit Sekali Orang Yang Merindukan Kedatangan Tuhan Karena Sedikit Sekali Orang Yang Lulus Dalam Proses Penyalipan Manusia Dagingnya Dan Sedikit Sekali Orang Yang Benar Benar Menjadi Angbur Tercurah Roti Terpecat Apa Yang Paulus Katakan Tadi Kedengarannya Muluk-muluk Sudara Itu Standar Itu Bukan Hanya Untuk Pendeta Karena Paulus Di dalam Suratnya Berkata Kepada Jemaat Ikuti Teladanku Seperti Aku Ikut Teladan Kristus Betapa Rusaknya Banyak Pengertian Orang Yang Namanya Pelayan Tuhan Harus Jadi Pendeta Namanya Full Timer Itu Namanya Juga Full Buat Tuhan Kalau Kami Belum Full Makanya Ada Orang Yang Berkata Maaf Pak Saya Belum Full Saya Masih Dagang Oh Belum Dagangmu Itu Pelayanan Bisnismu Itu Pelayanan Mengenai Diriku Darahku Sudah Mulai Dicurahkan Sebagai Persembahan Dan Saat Kematian Ku Sudah Dekat Ini Paulus Ada Dalam Penjara Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Ini Belum 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 Tentu Saudara Percaya Walaupun Dia Datang Dari Langit Karena Banyak Orang Sudah Terbiasa Dengan Cara Berpikirnya Yang Salah Itulah Sebabnya Di Lukas Pasal 16 Ketika Orang Kaya Berkata Suruh Harus Turun Ke Dunia Beritahu Sudara Sudaraku Supaya Mereka Jangan Ada Di Tempat Celaka Seperti Seperti Yang Aku Alami Abraham Berkata Sudah Ada Afirman Tuhan Di Sekalipun Ada Orang Mati Bangkit Memberitahu Percuma Amin Jadi Maksudnya Gimana Pak Kita Sendiri Harus Berani Percaya Tanpa Harus Mendengar Orang Mati Bangkit Seandainya Paulus Datang Disini Dia Cerita Betapa Dasyatnya Kekekalan Betapa Mengerikannya Terpisah Dari Allah Dan Betapa Indahnya Kerajaan Surga Wah Kita Tepuk Tangan Amin Amin Pulang Anda Seperti Biasa Percaya Nggak Saya Ngomong Ini Kecuali Beberapa Orang Yang Sungguh Mau Bertubat Sudara Paham Yang Saya Maksud Karena Irama Saudara Sudah Salah Mempercayai Apa yang Tidak Kilihatan Itu Harus Merupakan Perjalanan Yang Berkesinambungan Sampai Menyatu Di Dalam Diri Kita Jadi Jadi Kalau Firman Tuhan Mengatakan Letakkanlah Seluruh Pengharapan Mu Pada Penyataan Kedatangan Tuhan Kita Yang Harus Sengaja Meletak Meletakkan Pengharapan Kita Pada Kedatangan Tuhan Betapa Indahnya Kalau Tuhan Datang Betapa Indahnya Aku Bertemu Dengan Tuhan Betapa Indahnya Bersama Dengan Orang Orang Yang Kukasihi Di Dalam Kerajaannya Itu Yang Kita Pikirkan Saudara Karena Pasti Hidup Ini Ada Ujungnya Suatu Hari Tidak Ada Kata Selamat Tahun Baru Selesai Setiap Tidak Ada Lagi Hari Apalagi Tahun Selesai Dan Pada Waktu Itu Kita Ada Di Langit Baru Bumi Baru Sekarang Telah Tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Yang Akan Dikaruniakan Kepadaku Oleh Tuhan Oleh Tuhan Hakim Yang Adil Kata Hakim Yang Adil Secara Tidak Langsung Mengajar Kita Bahwa Kita Akan Menuai Apa Yang Kita Tabur Kita Akan Memperoleh Apa Yang Telah Kita Perjuangkan Setiap Orang Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Baik Atau Jahat Hakim Yang Adil Renungkan Lagi Saudaraku Di Luar Sana Orang Tidak Pikir Adanya Hakim Adanya Ujung Atau Akhir Kehidupan Bahwa Ada Penghakiman Tidak Kepikir Saudaraku Mungkin Saudara Juga Tidak Berpikir Dengan Serius Tetapi Pada Kesempatan Ini Tuhan Berbicara Kepada Kita Kita Mau Perhatikan Dengan Serius Kita Mau Tangkap Kita Mau Responi Jangan Hilang Dari Pikiran Dan Ingatan Jangan Hilang Dari Hatimu Goreskan Sedalam Dalamnya Renungkan Setelah Ini Pulang Ke rumah Dan Hari Hari Hidupmu Dan Yang Menggembirakan Kalimat Ini Yang Tadi Saya Katakan Ini Penting Tetapi Bukan Hanya Kepadaku Melainkan Juga Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Jadi Mahkota Kebenaran Tidak Akan Diterima Oleh Orang Yang Tidak Merindukan Kedatangannya Ini Intinya Sekarang Kita Bertanya Kepada Diri Kita Sendiri Apakah Kita Merindukan Kedatangan Tuhan Apa Yang Saya Katakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Benar Yang Saya Saksikan Benar Tidak Saya Buat Buat Kalau Saya Memeriksa Diri Saya Dan Saya Mulai Kurang Merindukan Tuhan Saya Sadar Ada Yang Salah Saya Mulai Duduk Diam Di Kaki Tuhan Saya Mulai Memeriksa Diri Apa Yang Sekarang Membuat Saya Asyik Apa Yang Membuat Saya Asyik Sehingga Saya Tidak Merindukan Kedatangan Tuhan Kalau Sampai Saya Tidak Merindukan Bagaimana Saya Bisa Menularkan Mengimpartasi Spirit Yang Baik Kepada Jemaat Jemaat Yang Dilanda Oleh Pengaruh Dunia Yang Tidak Menaruh Pengharapan Kepada Tuhan Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Karena Rahmatnya Yang Besar Telah Melahirkan Kita Kembali Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Dari Antara Orang Mati Kepada Suatu Hidup Yang Penuh Pengharapan Untuk Menerima Suatu Bagian Yang Tidak Dapat Binasa Yang Tidak Dapat Cemar Dan Yang Tidak Dapat Layu Yang Tersimpan Di Surga Bagi Kamu Ini Kalau Sudara Renungkan Menggetarkan Jiwa Ada Kekayaan Abadi Kita Di dalam Kerajaan Surga Yaitu Kamu Tidak Semua Orang Kamu Yang Dipelihara Dalam Kekuatan Allah Karena Imanmu Sementara Kamu Menantikan Tuh Bukan Bukan Untuk Orang Yang Tidak Menantikan Sementara Kamu Menantikan Bagi Orang Yang Menantikan Sudaraku Keselamatan Yang Telah Tersedia Untuk Dinyatakan Pada Zaman Akhir Keselamatan Ditinjau Dari Masa Lalu Yaitu Kematian Yesus Di Kayu Salib Dan Telah Selesai Kematian Ditinjau Dari Dimensi Hari Ini Keselamatan Yang Ditinjau Dari Dunia Hari Ini Keselamatan Yang Kita Kerjakan Bagaimana Kita Mengalami Perubahan Untuk Serupa Dengan Yesus Dan Keselamatan Yang Ditinjau Dari Dimensi Yang Akan Datang Ini Keselamatan Yang Tersedia Untuk Dinyatakan Pada Zaman Akhir Ketika Tuhan Datang Kembali Ketika Kita Dibawa Kedalam Rumah Bapak Itu Keselamatan Yang Dilihat Dari Ditinjau Dari Dimensi Yang Akan Datang Itu Menjadi Pengharapan Kita Bergembiralah Akan Hal Itu Sekalipun Sekarang Ini Kamu Seketika Harus Berduka Cita Oleh Berbagai Pencobaan Lihat Tidak Ada Orang Yang Nyaman Hidup Bisa Menantikan Kedatangan Tuhan Dan Layak Menerima Kemuliaan Yang Menderita Lalu Saya Teruskan Dengan Ayat Yang Belakangan Siapkanlah Akal Budimu Waspadalah Dan Letakkanlah Pengharapanmu Seluruhnya Atas Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadamu Pada Waktu Penyataan Yesus Pada Waktu Yesus Datang Kedua Kami Saudara Beranilah Menembus Batas Mempercayai Apa yang Orang Tidak Mengenal Atau Kalau Orang Mengenal Kalau Orang Kristen Tidak Mempercayainya Kita Mempercayai Bahwa Kebahagiaan Satu-satunya Itu Nanti Di Langit Baru Bumi Baru Pada Penyataan Kedatangan Tuhan Saya Mengajak Kita Tidak Terpengaruh Oleh Dunia Sekitar Kita Tidak Masalah Saudara Miskin Saudara Tidak Terhormat Anda Tidak Menikah Tidak Punya Anak Atau Anda Juga Punya Anak Luarga Kaya Bukan Bukan Masalah Yang penting Bagaimana Kita Menaruh Seluruh Pengharapan Kita Kepada Tuhan Saya Sudah Membuktikan Dari Kesaksian Tadi Ketika Saya Dalam Keadaan Tidak Punya Apa-apa Begitu Merindukan Tuhan Tapi Ketika Saya Diberkati Secara Materi Saya Terhormat Saya Lupa Dimana Saya Mau Pulang Bersyukur Tuhan Ingatkan Tuhan Tegur Tuhan Pulihkan Saya Bertobat Saya Dibaharui Dan Saya Bisa Membagi Membagikan Kebenaran Ini Kepada Sudara Jangan Jatuh Seperti Saya Pernah Jatuh Jangan Salah Seperti Saya Pernah Melewati Tahun Tahun Tidak Merindukan Kedatangan Tuhan Sekarang Ini Saya Merindukan Kedatangan Tuhan Dan Saya Sungguh Ingin pulang Bersama Sama Sudara Amin